Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan bagi hidup kita oleh Tuhan. Kita sudah membaca dari tiga pembacaan kita, dan tema kita pada pagi hari ini, yaitu kita adalah Ami dan Ruhama. Kita matu Ami, batu Tawna Puan Matua, Syiaruhama, batu Tawdikamasei. Saudara-saudara aku yang dikasih dalam Tuhan, selepas Salomo Wapat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Kalau Israel Utara ini menolak menyembah Allah, jadi dia berbuat jahat kepada Allah, dan dia menyembah, menyembah berhala atau baal. Jadi dalam Hosea Pasal 1, ayat 2-12 itu, dapat disaling jadi sebuah cerita, atau sebuah peristiwa, yaitu, permulaan berbicara dengan perantaraan Hosea. Tuhan berfirman kepada Hosea, pergilah, ambillah seorang perempuan Sundal, dan anak-anak Sundal. Jadi kata Sundal di sini, bukan menggambarkan suatu, suatu, keadaan saja, tetapi kata Sundal ini menggambarkan pentingnya, atau suatu penyempangan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi dalam hidup kita berbuat jahat, itulah dikatakan di sini, kata Sundal, menyeluruh perbuatannya jahat, yang dilakukan oleh bangsa-sahara pada waktu itu. Allah memerintahkan kepada Hosea, untuk mencari istri, dan menunjukkan kepada Hosea, bahwa istrinya tidak akan setia kepadanya. Itu sudah dirancang oleh Tuhan. Untuk menggambarkan keadaan ini, Hosea mengawini Gomer, yaitu seorang perempuan Sundal. Jadi hubungan Hosea dan Gomer, dalam ikatan perjanjian pernikahan, itu menjadi suatu contoh bagi bangsa Israel, yang nyata pada waktu itu. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa Tuhan menyuruh Hosea, mencari istri Sundal. Tuhan menyuruh Hosea, mengambil istri, yang tidak baik. karena negeri ini atau Israel bersundal hebat, dengan membelakangi Tuhan. Jadi, di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat 3, Hosea mengawini Gomer, binti Diblaim, dan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakan di dalam mempat, anak itu diberi nama Israel, artinya Allah menyerahkan. karena tidak lama lagi, Tuhan akan menghukum keluarga Yehu, karena hutang darah Israel, dan Tuhan mengakhiri, pemerintahan kaum Israel. Jadi, lana pakdi, moya pohmatuah, tukadatwana, batinah Israel. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-6, di situ juga Gomer, mengandung lagi, dan melahirkan seorang anak perempuan. Sebab, jadi, aku mau pengumat tua, maka ada laku kalena, sangai loh rahama. Jadi, aku mau pengumat tua, aku mau sangai loh rahama. Belanda, tak emo, ku laung kamasei, tubati inah Israel. Ku urungan ni, tanggung padai, tusalana, mui, bisa dukah. Satupun salah, tidak dimaafkan, dari bangsa Israel. Jadi, loh ruhama, loh ruhama, disini, artinya, tidak, tidak dikasihi. Tanggung padai, mau pengumat tua, yang mendisangai, loh rahama. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat delapan, juga, sesudah menyapi, loh ruhama, jadi, disarak di susu, itu loh ruhama. Jadi, ya, tidak disarak, disarak susu, itu, ruhana, mak, mak, tembuk komi, itu gomer, anada dia, misak, pia muane. Jadi, talu muanakan, atau. Lalu, berpirmannya, ya, beri nama, lo, amin, kepada anak itu, sebab kamu ini, bukanlah umatku, dan aku ini, bukanlah alamu. Kuatangnya komi, taungku, siya iya tu aku, tanggianak puangami. Jadi, Tuhan, menarik diri, daripada bahasa itu. Saudara-saudara, yang dikasih dalam Tuhan, anak Hosea, adalah tiga orang, yaitu, artinya, Allah menyerahkan. Yang kedua, loh ruhama, artinya, tidak dikasihi. Dan anak yang ketiga, diberi nama, loh amin. artinya, bukan umatku. Ini menggambarkan, penolakan Allah, atas bangsa Israel. Bapak Ibu, yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada ayat ke sepuluh, tetapi, kelak jumlah orang Israel, akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar, dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat, di mana dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah, yang hidup. Itu pada ayat ke sepuluh. Artinya, bahwa, Allah memberikan janji, keselamatan. ketika, ketika, masanya tiba, maka akan ada, perdamaian, diantara, umat, kabar baik itu, diungkapkan juga, melalui, perubahan nama. jadi, anak-anak, anak-anak tak tahu, jadi, ini adalah janji, keselamatan, kepada, bangsa Israel, di dalam ayat ke sepuluh. artinya, bahwa, nubuatan itu, digenapi, di dalam, Yesus Kristus. Kristus adalah, Raja Damai, yang merupunkan, kembali antar, manusia, dengan Allah. Perjanjian, perjanjian, akan dibarui, artinya, orang, yang bukan umat, akan diterima, menjadi, umat Allah. Di, dalam pertama Petrus, ayat 2, pasal 2, ayat ke sepuluh, kamu yang dahulu, bukan umat Allah, tetapi yang sekarang, telah menjadi umatnya. Yang dahulu, tidak dikasihi, tetapi sekarang, telah, beroleh, belas kasihan. Nah, itu perubahan nama, sesuai dengan perubahan nama tadi. Dulu tidak dikasihi, sekarang sudah dikasihi Allah. Bapak Ibu, yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam kolose, pasal 2, ayat 6 sampai 15, menyatakan, untuk orang-orang percaya, harus tetap tinggal, di dalam Kristus. Ada leben itu, kesan, atau ekspresi, wajah, iman terhadap, kasih karunia Allah. itu yang telah dinyatakan, Allah bagi mereka. Oleh karena, percakapan, orang percaya, tidak lagi, pada soal, salah benar, untuk selamat. Sebab kita sudah diselamatkan, karena kasih Allah, dalam Yesus Kristus. kita diselamatkan, bukan, pekerjaan kita, bukan karena, memberikan kepada Allah, melalui, persembahan, persembahan, tetapi, Allah sudah lebih dulu, mengasihi kita, sebelum, kita memberikan, apa yang, kita, lakukan. Seperti, saudara-saudara kita yang lain, harus, memberikan, sesuatu kepada, sesamanya, supaya dia selamat. Kalau orang Kristian, tidak demikian. Karena sudah diselamatkan, lebih dulu, saudara-saudara yang kekasih, di dalam Yesus Kristus. Pada ayat, ke-8, sampai ayat 10, pembacaan kita, yaitu dari, pasal 2, kursus pasal 2, ayat 6, sampai 15, itu memberi, peringatan, dalam keteguhan iman. yang pertama, hati-hatilah, supaya, jangan, ada yang menawar kamu, dengan pengajaran tua, yang turun temurun, hati-hatinya turun temur, sampai adat-adat yang dulu, seperti adat-adat orang-orang raja, yang disindik, yang tidak akan disindik, tidak akan dibindik ke mati, tidak akan selamat. itu percaya-percayaan dahulu, tetapi di dalam ajaran Alkitab, tidak demikian. Diberikan, di tunur, rakatidong, ma'aratu, ma'pulo, ta'eraka, itu bukan membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan, bagi diri kita, adalah, iman kita, kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan, bahwa orang percaya, telah dipenuhi oleh dia, dan dia, artinya Yesus Kristus, adalah, kepala segala pemerintah, dan penguasa. Jadi tak meyanduan itu pengesu, dia, menjadi kepala, atas pemerintah, dan atas segala penguasa, di atas segala kalanya. Kuasa Tuhan telah diserahkan kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk melawan segala, pengajaran-pengajaran, sesat. Sebab itu, kita harus, berada, dalam kepenuhan, kepenuhannya, artinya, dalam kepenuhan Yesus Kristus, yaitu, berakar di dalam dia, ada kesediaan, membangun diri, dan dibangun. Kemudian, teguh dalam iman, melimpah dengan syukur. jadi orang yang, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat, dan bahkan diberkati Tuhan, kalau orang tidak pernah, berterima kasih kepada Tuhan, ini maksudnya di sini. Harus melimpah, dengan ujapan syukur. keadaan seperti ini, akan memberi, kekuatan, melawan, segala bentuk, pengajaran-pengajaran, sesat. Seperti yang, berada di, dalam jemaat di Kolose. Karena di situ, banyak pengajaran-pengajaran sesat, yang diajarkan oleh orang, di jemaat-jemaat pada waktu itu. Jadi penguasa, dan kuasa-kuasa, dunia ini, kita lawan, dengan iman. Saudara-saudaraku, yang dikasihi oleh, Yesus Kristus. Pembacaan kita, yang ketiga, yaitu dari Lukas, Pasal 11, S1-13, tentang hal berdoa. Jonah, Kapas Sambayangan. Ini penting sekali, bagi, kita sekalian. Saudara-saudara, kalau kita makan, bekerja, tidur, dan melakukan, segala kegiatan-kegiatan, patut kita berdoa, untuk mengawali, semua kegiatan-kegiatan, yang kita lakukan. Hal ini, menandahkan, bahwa kita, masih mengakui, perlunya, berdoa. Kalau orang-orang Yahudi, berdoa, berdiri di pinggir jalan, supaya dilihat orang, di tempat-tempat tertentu, tertentu. Biasanya, orang-orang Yahudi, kalau berdoa, dia mengangkat tangan ke atas, baru, terlepak tangannya, dibuka. kepalanya menunduk. Itu, sikap-sikap demikian, tidak akan, di, kesihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan, berdoa seperti Bapak kami, itu yang kita lakukan, dalam hidup kita, tapak tangan, bukan. Pengulangan, kalimat-kalimat, atau kata-kata, berlebihan. Jadi, dalam berdoa itu, kalau kata-kata, kalimat-kalimat, yang berulang-ulang, Tuhan Yesus, tidak, menyikapi hal itu. Biasa, tidak berkenan, kepada Tuhan. Kita berdoa, yang benar, apa yang timbul dalam kita, bersyukur, apa yang kita lakukan, dengan penuh iman, itu yang kita ucapkan, di hadapan Tuhan. Kebasan itu, bagi Tuhan Yesus, itu merupakan, cara, atau sikap, yang salah. Jadi, tidak, 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 jadi doa adalah, percakapan pribadi, dengan Allah. Percakapan pribadi, dengan Allah. Doa adalah, ungkapan iman, yang meyakini, kedolatan Allah, atas hidup kita. Biasa orang katakan, doa itu adalah, nafas hidup, orang percaya, ya, doa adalah nafas hidup. Seperti, beri contoh, kalau, binatang-binatang, mempunyai ayam, kerbau, babi, dan lain sebagainya, ia dikatakan hidup, kalau masih bernapas. Di, siapa, siapa, siapa kan? Itu salah satu contoh. kalau mahluk itu, berhenti bernafas, berarti, ia sudah mati. Jadi, kalau doa di, andaikan sebagai, nafas iman, nafas hidup, bisa dibayangkan, jika kita tidak, berdoa, jika kita tidak, berdoa lagi, berarti, iman kita, iman kita mati. Dan, iman yang mati, tidak akan, berarti apa-apa, dalam hidup kita. Jadi, doa adalah, ungkapan, pengagungan Allah, syukur kepada Allah, dan harapan, serta, kita, kita bergantungan, kepada Allah. Jadi, doa, didasarkan, pada, keyakinan, yaitu, tentang, kemurahan Tuhan. Kita berdoa, meyakini, tentang, kemurahan Tuhan, di dalam, hidup kita. sidang jemaat, yang kekasih Tuhan. Jadi, seluruh, umat manusia itu, pantas dihukum, karena, dosa-dosanya. Jadi, anak-anak itu, kalau tidak salah, tidak dipukul. Sama halnya, dengan, umat manusia. Manusia dihukum, karena, dosa-dosanya. Tetapi, karena kasih Allah, keselamatan itu, telah datang, ke dunia. Jadi, itu, keselamatan, saya melalui, melalui, Yesus Kristus. Kita telah, diperdamaikan, dengan Allah. Nafisikailo, miki puan matua. Uldendui, anak tunggakmu. Kita telah, menjadi, amin. Atau, umat Allah. yang tadi, awalnya, lo amin. Tapi, sekarang, kita telah menjadi, amin. Yaitu, umat Allah. Kita juga, telah menjadi, ruhama. Yaitu, sudah dikasihi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita, merenungkan, firman, Tuhan ini. Yang kita, sudah dengarkan, bahwa, sudah ke kita, mensyukuri, kebaikan Allah, yang menjadi, pertanyaan, bagi kita, bagi kita sekalian, bahwa, apa yang kita, kita lakukan, dalam hidup kita, untuk, menyatakan syukur, menyatakan syukur, kita, kepada Tuhan, terpullu a Christus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.